halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel youtube aku teman-teman kali ini aku mau membahas mengenai flowart face palette yang tempoh hari kan aku sudah membahas yang isi dupe palette ya teman-teman jadi kali ini aku mau membahas yang face palette dari brand yang sama flowart ini aku membelinya di online shop gitu teman-teman jadi kamu juga bisa mengecek harganya di online shop dan bisa membelinya kalau kamu berminat sebelum ke review ini bagi kamu yang belum subscribe kamu bisa subscribe channel aku supaya mendukung channel ini biar lebih berkembang oke langsung aja ya jadi ini adalah face palette dari flowart ini dia ini produksinya yang lalu sudah aku jelaskan di China dan di import oleh PT Nayyus Cosmetic Indonesia Indonesia Nayyui Cosmetic maaf nih aku agak ini gak gak pake kacamata jadi kurang begitu jelas nih tulisannya kecil dan di produksi PT dan di produksi PT Zileon retail Indonesia disini isi face palette nya itu ada 4 teman-teman ya masing-masingnya itu 3 gram dia ini sudah Bepom dan sudah halal MUI jadi seperti ini teman-teman ini adalah ingredients nya panjang begini kamu bisa membacanya dan ini compact gitu ya kemasannya seperti ini hitam simple gitu ada merek dan sedikit ada warna-warna gini oke kita langsung aja ke kemasan dalamnya jadi seperti ini ini terbuat dari kayak kaca gitu ya teman-teman kayak apa kayak plastik gitu teman-teman jadi bukan kaca jadi terbuat dari plastik kemasannya seperti ini dan dibaliknya itu ada 4 kotak gini ya ada garis 4 kotak ini ini kayaknya nih nama-namanya nih jadi ada disini face palette ini begitu dibuka seperti ini teman-teman ini sebenarnya kaca tapi seperti biasa biar gak mantul aku tutup gitu teman-teman jadi kacanya selebar ini dan ini isinya face palette nya ada plastiknya seperti biasa jadi face palette ini terdiri dari 4 pan gitu ya teman-teman 4 pan 4 kotak gitu maksud saya jadi disini ada 4 pan yang mana disini ini blush on 2 ini ini biasa untuk shady oke kita langsung aja ke sheet nya ya kita kalau sweats di tangan seperti apa jadi yang pertama aku mau sweats dari ini jenis kulit aku kan warnanya sabo matang gitu ya teman-teman jadi kemarin sih aku sudah sempat mencoba ini agak ke orange gitu kalau blush on yang ini agak ke pink kalau ini sih biasa shading gitu ya ini highlighter jadi memang dia gak terlalu pigmented teman-teman tapi aku senengnya dia itu bisa buildable gitu ini yang pink tadi ya kalau dipakai kayak gini jadi bisa kalau misalnya kamu menginginkan ketebalan yang khusus kamu bisa ini teman-teman tumpuk lagi tumpuk lagi sampai sesuai dengan keinginan kamu memang warnanya gak yang kenjreng gitu loh dan ini aku rasa sangat cocok untuk sehari-hari kamu gak mau dong ya dipikir kayak ngelengong gitu kan ini yang rada pink nih teman-teman nih kayak gini jadi kalau misalnya mau ditebelin juga bisa nih tinggal ditumpuk aja gitu kelihatan ya teman-teman bedanya ya ini warna kulit aku yang gak pake nih ini 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 ya kan kelihatan pink gitu kan jadi lebih segar gitu seperti ini lalu untuk berikutnya aku mau mencoba yang warna nih yang agak orange sebelah sini yang agak orange warnanya juga sama nih teman-teman dia kalau misalnya mau ditebelin itu agak ditambahin gitu ya jadi bisa ditumpuk lagi dan gak medok warnanya memang soft jadi seperti ini ya teman-teman ya kelihatan ya warnanya ya jadi memang dia gak terlalu pigmented justru itu ya positifnya kalau menurut aku ini bisa buat harian nih teman-teman jadi gak terlalu menor ini warnanya ini yang pink memang gak terlalu tampak perbedaannya ya tapi sebenarnya kelihatan kok ini rada nge pink ini rada-rada orange coklat orange gitu teman-teman ya jadi kayak gini mau ditumpuk lagi juga bisa nih jadi ketebalannya sesuai dengan selera kamu aja teman-teman oke yang berikutnya aku mau ke mana ya highlighter dulu ya highlighter ini kalau misalnya kamu beli ini aja mau dipakai untuk eyeshadow juga bisa sih misalnya mungkin kalau bagian bawah pakai ini atasnya pakai ini gitu ya atau mau pink pakai ini di mono apa satu atau dua warna dipadu dengan ini bisa aja sih teman-teman tergantung kreativitas kamu ini untuk highlighternya ya jadi gini ini bagus nih kalau menurut aku memang gak terlalu pigmented ya aku kembalikan lagi ya cuman warnanya tampak aja gitu loh teman-teman gak terlalu yang norak gitu kan warnanya tuh kayak soft banget sorry ya kamera aku lah ini kayak gini nih kelihatan kan warnanya kan ini aku sweats dulu ya sorry nih kameranya memang rada seperti ini ya jadi kan ini yang tadi ya set yang apa namanya warna agak orange yang ini agak pink ini sebenarnya pinknya mau ditebelin lagi pun bisa teman-teman cuman karena aku tadi pakenya gak terlalu banyak ya jadi aku rasa sih kalau mau ditebelin atau mau soft gitu ya jadi biar ada perbedaannya ini yang agak soft agak tebel ini yang highlighternya ya kan lumayan gitu loh untuk harga segini ya teman-teman ya ini sebenarnya harganya masih sekitar 150an gitu teman-teman tapi kayaknya lagi banyak promo nih di online shop untuk sekarang sekarang ini bulan januari tahun 2022 gitu teman-teman aku lagi bikin videonya di januari teman-teman ini untuk shadingnya ya untuk contour ya teman-teman ya bisa shading untuk contour kalau misalnya teman-teman mau ditebelin bisa jadi untuk sweat satu kali dua kali itu memang dia soft gitu ya aku dari tadi ngomongnya aku ulang-ulangin tapi memang dia poinnya itu soft gitu loh teman-teman jadi seperti ini warnanya shadingnya gak seberapa kelihatan tapi ini kelihatan loh mungkin karena ini aja ya pencahayaan ya sebentar aku tambahin dengan karena ini cahayanya memang lagi kurang jadi gini loh teman-teman warnanya tuh yang benar-benar yang kelihatan ya seperti ini dan ini adalah contournya shadingnya shadingnya gak terlalu yang medok gitu sih tapi ya lumayan lah bisa kalau diriasan itu jadikan kelihatannya soft gitu ya teman-teman ya cuman memang di kulit aku kemarin coklat shading ini kalau gak pakai foundation itu warnanya rada merah gitu karena jenis kulit aku kan warnanya kayak saw matang gitu loh ini kayak gini jadi mungkin harus dikasih foundation gitu ya jadi bedakan foundation jadi kalau misalnya langsung pakai gitu mungkin warnanya kayak gini nih ini aku gak pakai foundation dan gak pakai apa-apa nih teman-teman jadi langsung jadi seperti ini highlighter dan ini shadingnya oke teman-teman demikian review singkat dari aku kamu bisa like dan komen video ini kamu bisa subscribe channel aku dan aku akan sering insyaallah ya aku akan sering menyajikan review dari produk kesehatan kecantikan dan brand-brand kosmetik dan tips-tips singkat yang bisa kita gunakan sehari-hari oke terima kasih telah menonton video aku teman-teman semoga kamu sehat semuanya ya salam berkah selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati